Menara Saida adalah menara yang terbengkalai selama bertahun-tahun dan terkenal dengan cerita angkernya. Pada video kali ini saya akan menampilkan Menara Saida dari tahun ke tahun. Di tahun 2013, Menara Saida ini dihuni oleh bus tua yang juga terbengkalai di depannya. Pada tahun 2015, patung-patung di depan gedung terlihat jelas menambah suasana keangkran. Seolah-olah patung tersebut hidup. Tahun 2017, sekeliling gedung telah ditutupi oleh pembatas. Entah mau dibangun apa, mereka tidak ada yang tahu sama sekali. Pada tahun 2018, pembangunan LRT dibangun di depan Menara Saida. September 2018, sedikit demi sedikit proses pembangunan LRT telah menghalangi gedung. Di tahun 2019, masih dalam tahap pembangunan LRT yang membuat Menara Saida semakin tertutup. Di tahun 2020, gedung semakin usang dan semakin tidak terlihat di halaman jalan raya karena sudah sangat tertutup. Di tahun 2021, pembangunan LRT telah selesai dibangun. Namun, keangkeran di tempat ini semakin jelas terasa. Tahun 2022, tanaman depan gedung semakin tumbuh menjulang tinggi. Tampak terlihat indah, tapi gedungnya tetap terlihat angker. Ya, mungkin cukup sekian ya video hari ini tentang Menara Saida dari tahun ke tahun. Kalau kalian punya cerita tentang Menara Saida dan keangkeran yang ada di sana, kalian bisa komen di bawah. Karena biasanya kalau gedung yang angker itu menyimpan cerita horror yang sangat kental. Terima kasih, seharusnya Fathoni. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.